Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara diduga terjebak api saat membakar daun kering seorang kakek di Magetan ditemukan tewas terpanggang api Setelah divisum, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan Warga bersama anggota TNI, Polri, dan PPBD Kabupaten Magetan mengevakuasi jenazah Parto Sarno 85 tahun dari bawah sisa bambu yang terbakar Usai dievakuasi jasadnya dibawa ke rumah duka di desa Bang Sri Kecamatan Ngari Boyo, Kabupaten Magetan yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi Menurut warga, korban saat itu pamit untuk membakar daun kering Diduga kencangnya angin membuat api membesar sehingga korban terjebak Jenazahnya ditemukan petugas PMK yang memadamkan api Ceritanya nyari kayu bakar Sambil bersihin daun-daun bambunya itu dibakar Mungkin itu sudah besar Dia gerogi apa dimana kepleset Jatuh ke api Jatuh ke tempat ini Tempat bambu-bambu itu Tidak bisa gerak akhirnya dibakar Tahunya habis pemadam nyampe Semprot pemadam Apinya sudah agak mati Warga nyari ke Ke lokasinya itu Akhirnya ketemu Meninggah disitu Bapak Rosarno ini memang Awalnya berangkat dari rumah Pembangunan dengan anaknya Untuk di kebun Bambunya Yang tidak jauh dari rumahnya Sekitar berarti 500 meter Tujuannya Bapak Rosarno Kesananya untuk bersih-bersih Diketahui oleh warga itu Pada jam 2 Ada kebakaran Pond bambunya Sehingga Warga memadamkan Pertama-lama Memadamkan Setelah dicari Karena itu mungkin Mbak Parno lama Tidak kembali-kembali Dicari Ternyata Bionya sudah meninggal Di bawah Pond bambu Setelah divisum Jenazah langsung diserahkan Ke pihak keluarga Untuk dimakamkan Dirku Siono melaporkan Dari Magetan Saudara gudang barang bekas Di kawasan Pandugo, Surabaya Terbakar Kebakaran diduga berasal Dari percikan api Dari pengelasan Untuk memadamkan api 10 unit mobil Pemadam kebakaran Dikerahkan Api dengan cepat Membakar gudang Penyimpanan barang bekas Di jalan Pandugo, Surabaya Rabu Siang Petugas pemadam kebakaran Menjinahkan amukan Si jago merah Agar tidak merembet Kebangunan lain Api baru berhasil Dipadamkan sekitar Satu jam Oleh petugas PMK Untuk memadamkan api Sebanyak 10 mobil PMK Dikerahkan ke lokasi Menurut Kabit PMK Kota Surabaya Wasis Sutikno Kebakaran terjadi Karena diduga Percikan api Dari pengelasan Sehingga menyambar Bahan yang mudah terbakar Pemotongan Kedaraan tua Jadi potong-potong Pakai blender Percikan apinya Itu yang kena sampah Percikan apinya Kena sampah Kemudian besar Mungkin Tidak tahu yang blender Percikanya Kena sampah Ya Sambil aktivitas Motong-motong Ternyata apinya Sudah besar Tidak siap Dengan apar Atau yang lain Tadi Warga sudah berupaya Memadamkan Pakai selang Dari taman ini Dari sumber air Bosan Cuma karena Apinya sudah terlancur besar Tidak sanggup Mereka memadamkan Jika lapor ke kita Tidak ada korban jiwa Maupun luka Dalam peristiwa ini Namun Akibat kebakaran Pemilik tempat penampungan Barang bekas ini Merugi Hingga Belasan Juta Rupiah Dari Surabaya Arief Purwanto Melaporkan Saudara lereng Gunung Bancak Di Magetan Terbakar Api membesar Dan nyaris Mendekati permukiman Sulitnya akses jalan Membuat mobil Damkar Tidak bisa menjangkau Lokasi Sehingga proses Pemadaman Terpaksa dilakukan Secara manual Kebakaran terjadi Di lereng Gunung Bacak Desa Giripurno Kabupaten Magetan Selasa Petang Banyaknya ranting Dan daun kering Membuat api Dengan cepat Merambat Dan membesar Bahkan api Sudah mendekati Permukiman warga Warga sekitar Dan petugas gabungan Dari TNI Polri Serta BBBD Berupaya Memadamkan api Sulitnya akses jalan Membuat mobil Damkar Tidak bisa menjangkau Lokasi Sehingga proses Memadaman terpaksa Dilakukan secara manual Mungkin dari Penyebabnya Itu Ada penembelan jalan Jadi orang bakar aspal Mungkin Apinya belum 100% Padam Tapi Mulainya terbakar Habis ngisah Lebar masih terbakar Lebar Soalnya warganya tadi Masih Semua masih selamatan Sampai jam 8 Terus baru naik ke atas Warga khawatir gak Api ini? Awalnya khawatir Soalnya ini Ke bawah Sudah Sudah Kemukiman warga Untuk memadamkan Secara manual Karena untuk Akses jalan pun Itu sangat sulit Untuk dilalui Oleh Tim pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan Untuk saat ini Kita sebagai Tim Reaksi cepat Mungkin akan tetap Standbed disini Untuk memastikan Tingkat keamanan Dari jarak api Sampai ke titik Rumah warga Hingga Selasa malam Api masih muncul Di beberapa titik Petugas dan warga Tetap berjaga Di sekitar lokasi Mengantisipasi Meluasnya Si Jago Merah Dirgo Suyono Melaporkan Dari Magetan Saudara Persebaya Kembali menggelar latihan Jelang pertandingan Tandang Melawan Dewa United Pada hari Sabtu Tim Bajol Ijo Tetap bertekad Mengincar poin penuh Meski bertanding Di markas lawan Persebaya Kembali berlatih Di lapangan Tor Surabaya Untuk mempersiapkan Pertandingan selanjutnya Melawan Dewa United Pada Sabtu Mendatang Latihan yang dipimpin Pelatih kepala Josep Gombau Ini fokus pada Pemulihan stamina Usai para pemainnya Berjibaku Mengalahkan Arema Beberapa waktu lalu Namun Josep Gombau Bertekad Mengembalikan Permainan pasukannya Ke level tertinggi Karena Persebaya Tetap mengincar Poin penuh Di markas Dewa United Ya untuk persiapan Kita mulai hari ini Kita punya empat hari Untuk hari ini khusus untuk Mengevaluasi apa yang terjadi Di pertandingan sebelumnya Mengevaluasi kesalahan dan sebagainya Dan untuk besok Kita akan mulai persiapan Melawan Dewa United Latihan Persebaya kali ini Diikuti oleh seluruh pemain Gombau juga memastikan seluruh pemainnya Dalam kondisi fit Dan siap bertanding Rahmat Hidayat Melaporkan Dari Surabaya Kita ke informasi ringan Saudara Bermula dari hobi Memelihara hamster Di rumah Seorang pemuda Asal kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Kini sukses menjadi Peternak hamster Dan menghasilkan cuan Hingga juta rupiah Per bulan Arya Triwi Bowo 19 tahun Sukses berternak hamster Di desa Curah Malang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Omset dari Berternak hewan lucu Dan mengemaskan ini Bahkan mencapai Jutaan rupiah per bulan Awal berternak Salah satu hewan pengerat ini Arya hanya mempunyai Sepasang hamster Namun Setelah satu tahun Kini hamster peliharaannya Sudah berkembang biak Jadi 700 ekor Dari ratusan hamster Yang dikembang biakan Yang paling banyak Diminati pembeli Yakni jenis sirian Karena jinak Dan mudah dipelihara Hanya cukup diberi makan Milet basah Yang dicampur sayuran Awal inisiatifnya dulu Seperti apa sih mas Cuman buat ya Buat mainan sama Suka sama hobi Jadi akhirnya Tambah banyak Ada tiga jenis Ada sirian Ada winter white Ada gamble Kalau yang paling banyak Diminati Hamster yang jenis apa sih mas Biasanya sirian Karena jinak Itu 7000 Sampai 30 Malang Jakarta Sama-sama tindak Mungkin ya Sekitar Kalau omset bersih 5 jutaan Kalau omsetnya Bersih ya Sekitu Kalau kotor mungkin ya Sampai 7 juta 8 juta Satu ekor hamster Dijual 7000 rupiah Hingga 30.000 rupiah Berkat keuletan dan ketelatenannya Penghasilan pemuda ini Satu bulan Bisa mencapai 7 hingga 8 juta rupiah Dwi Mujarso Melaporkan dari Jombang Saudara Kabupaten Lumajang Memiliki destinasi wisata air terjun kapas biru Yang terletak di kecamatan Pronojiwo Keindahannya semakin eksotik Karena dikelilingi tebing batu yang berbalut kabut Pengunjung juga merasakan sejuknya embun dari air yang jatuh Inilah persona keindahan air terjun kapas biru Yang berada di tengah hutan lereng Gunung Semeru Pronojiwo Lumajang Air terjun yang bersumber dari Gunung Semeru itu Seakan jatuh dari tebing setinggi ratusan meter Keindahannya makin eksotik Karena dikelilingi tebing batu yang berbalut kabut Ketika berada di bawah air terjun Seakan merasakan sejuknya embun dari air yang jatuh Namun untuk sampai di titik air terjun Pengunjung harus menyusuri tebing selama 30 menit Dengan medan yang sedikit curam Namun lelah selama perjalanan seakan terbayar Dengan pesona keindahan air terjun kapas biru Pengunjung bisa berfoto, berendam, hingga mandi Pertama kali Gimana? Pertama kali lihat air terjun ini? Bagus sih karena sebetulnya sudah pernah lihat Instagram Kan kita pakai pisau juga Emang keren sih Keren sih karena belum pernah ke air terjun juga Jadi pertama kali lihat langsung kawar bajang sini Medannya gimana? Masih kain sih kalau buat apa tiran ini Sampai di sini terbayar nggak lelah selama trekking tadi? Terbayar karena nggak patah-patah juga Lokasi air terjun kapas biru berjarak 50 km dari pusat kota Lumajan Untuk masuk ke lokasi wisata Pengunjung cukup membayar tiket masuk 10.000 rupiah per orang Nersali melaporkan dari Lumajan Dan saudara informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita Dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini Atas nama seluruh kru yang bertugas Saya Kesya Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Selamat beraktifitas dan salam SCTV Terima kasih atas perhatian Anda